Assalamualaikum teman-teman Welcome back to my youtube channel Kembali lagi bersama aku, Reza Dengan name 20017024 Dari Prodi Sastra Indonesia Jangan lupa like, comment, and subscribe ya Kali ini aku akan mempresentasikan unsur intrinsik dan ekstrinsik Pada salah satu karya sastra, Angkatan Pujangga Baru Sebelum aku menjelaskan itu secara luas Alangkah baiknya kita mengetahui Apa itu Angkatan Pujangga Baru? Ada yang tahu? Ya, benar sekali Angkatan Pujangga Baru lahir pada tahun 1933 Dimana dipelopori oleh empat tokoh sastrawan pada masa itu Seperti Arjiman Pane, Amir Hamzah, Sutan Takdir Ali Syabana, dan Sanusi Pane Yang dilatar belakangi oleh semangat persatuan yang hidup dalam masyarakat Indonesia Tujuan didirikan Pujangga Baru ini berguna untuk menampung segala tenaga Yang selama ini bercerai-berai, memuatkan hasil karya-karyanya di berbagai surat kabar maupun majalah umum Sehingga menimbulkan semangat baru dalam lapangan kesusah setaan Semoga teman-teman penjelasan singkat tentang Pujangga Baru Dalam hal ini, novel yang ingin aku analisis adalah novel yang berjudul Layar Terkembang Karya Sultan Takdir Ali Syabana Masa angkatan Pujangga Baru, novel Layar Terkembang merupakan novel terpenting karya Sultan Takdir Ali Syabana Yang terbit pertama kali tahun 1936 Novel ini menceritakan tentang dua bersaudara perempuan yang bernama Tuti dan Nandia Sifat mereka bertolak belakang satu sama lainnya Dimana Tuti bersifat pemikir, aktif dalam perkumpulan kaum wanita Dan tidak bosannya ia memperjuangkan kemajuan kaumnya Tuti juga seorang guru sekolah, Hayas Arjuna di Petojo Sedangkan Maria seorang yang priam, lincah, mudah kagum dengan sesuatu Dan ia masih bersekolah di HBS, Kepeter Alting Ticiting Singkat cerita, Tuti dan Maria bertemu dengan pemuda bernama Yusuf di gedung akwarium Setelah pertemuan itu, Yusuf telah jatuh cinta kepada Maria Begitu pula sebaliknya dengan Maria Semakin hari, semakin dekat Bani cinta mulai tumbuh di hati Yusuf Akhirnya Yusuf mengambil keputusan untuk pertunangan dengan Maria Akan tetapi ketika menjelang hari pernikahan Maria tiba-tiba jatuh sakit karena mengidap penyakit malaria dan TBC Meskipun Maria sudah dirawat di rumah sakit khusus Tetap saja keadaannya semakin memburuk Sebelum Maria meninggal, ia berpesan kepada Yusuf untuk bersedia menerima Tuti sebagai kekasihnya Tidak lama kemudian, Maria menghembuskan nafas terakhirnya Setelah itu, Tuti pun menikah dengan Yusuf Dan mereka hidup bahagia Dapat kita ketahui sekilas dari sinopsis ini bahwa Toko utama yaitu Tuti Menyampaikan pendapat dan pandangannya tentang peranan perempuan dan kaum muda dalam membangun bangsa Baiklah, kita masuk pada unsur intrinsik novel layar terkembang karya Sultan Takdir Alisha Bana Yang pertama adalah tema Tema pada novel layar terkembang karya Sultan Takdir Alisha Bana Mengambil tema emansipasi wanita dan percintaan Dengan demikian, novel ini termasuk novel modern Dimana di saat sebagian masyarakat Indonesia masih dalam pemikiran lama Namun pada novel ini banyak memperkenalkan masalah wanita Indonesia dengan benturan-benturan budaya baru Menuju pemikiran baru Selanjutnya, tokoh dan penokohan Pertama, Tuti Tuti merupakan tokoh utama yang mempunyai karakter tidak mudah kagum Tidak heran, pandai berbicara, tegas, keliti, dan pemikiran yang tajam Hal tersebut dapat kita buktikan dalam novel layar terkembang halaman 5 Dalam kutipan, Tuti bukan seorang yang mudah kagum, mudah heran Tentang suatu hal keinsafan akan dirinya yang sangat besar Kedua, ada Maria Tokoh utama yang mempunyai karakter mudah kagum, priang, lincah, dan mudah tersenyum Hal ini dapat kita buktikan dalam halaman 5 Dalam kutipan, Maria seseorang yang mudah kagum, yang mudah memuji dan memuja Sebelum selesai benar ia berpikir, ucapannya telah keluar menyatakan perasaannya yang bergerjolak Baik waktu kegirangan maupun waktu kedukaan Yang ketiga ada Yusuf Yusuf merupakan tokoh utama yang berperan sebagai seorang dokter yang berkarakter ramah, setia, baik, tidak sombong, bahkan berjiwa nasional Selanjutnya ada Raden Wiriat Majaya Beliau adalah seorang ayah dari Tuti dan Maria Yang berkarakter baik, penyayang, serta memegang tegung agama dan pasrah Hal tersebut dapat kita buktikan dalam halaman 3 Selanjutnya ada Raden Patadi Harja Yang berperan sebagai adik ipar dari Wiriat Majaya Yang merupakan tokoh bawahan yang tidak sentral dalam cerita Yang berkarakter peduli, perhatian, dan teguh pendirian Selanjutnya perawat Maria Tokoh ini adalah tokoh tambahan yang mendukung tokoh utama yang berkarakter ramah dan baik hati Terakhir ada tokoh tambahan Yang merupakan tokoh untuk mendukung keberlangsungan tokoh utama Teman-teman bisa lihat ya, siapa aja yang menjadi tokoh tambahannya Alur pada novela yang terkembang adalah maju Yang mana diawali dengan pengenalan para tokoh Kemudian menuju konsek di mana Tuti dan Maria bertengkar hebat Karena menurut Tuti adiknya sangat selalu berlebihan dalam mencintai Yusuf Hal tersebut dibuktikan dalam putipan Cinta engkau barangkali cinta perdagangan Baik dan buruk ditimbang sampai semiligram Tidak hendak, rugi barang sedikit Patutlah pertunanganmu dengan hambali dahulu putus Muka Tuti memerah sampai ke telinganya Mendengar kata-kata Maria yang pedas itu Pada halaman 88, setelah itu ada kelima Yang mana pada suatu hari, Maria terkena penyakit malaria dan TBC Dan terpaksa dia menunda pertunangannya dengan Yusuf Selanjutnya anti kelima Sebelum Maria menghempuskan nafas terakhirnya, ia menitipkan pesan kepada Tuti dan Yusuf Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dalam kutipan pada halaman 196 Terakhir penyelesaian Akhirnya Tuti dan Yusuf menyetujui permintaan dari sang adik yaitu Maria Dimana mereka berdua menikah dengan begitu Tuti tidak pernah tersiksa lagi dengan perasaan kesepian yang selama ini menyiksanya Pernyataan tersebut dibuktikan pada halaman 199 Unsur intrensi selanjutnya adalah latar Teman-teman, kita ketahui ya Latar ada tiga Yang pertama adalah latar tempat Dimana pada novel layar terkembang Pengarang menentukan latar tempatnya di gedung akwarium Pada halaman 4 Dekat pohon asam Pada halaman 25 Gedung pemusakatan Pada halaman 39 Di tepi pantai Pada halaman 55 Di poliklinik Pada halaman 55 juga Di kamar Yang dibuktikan pada kutipan Sejak dari sudah makan Pukul 8 tadi Tuti mengetik dalam kamarnya Pada halaman 89 Di ruang tengah Pada halaman 129 Di rumah sakit CBC Dibuktikan pada kutipan Maria sudah 2 hari tinggal di CBC Penyakit malaria-nya Bertambah oleh penyakit batuk darah Yang tiba-tiba memecah keluar Pada halaman 153 Dan terakhir di pemakaman Selanjutnya latar waktu Pada novel layar terkembang Latar waktunya Pagi hari Pada halaman 4 Siang hari Malam hari Pada halaman 126 Yang ketiga adalah latar suasana Latar suasana yang digunakan oleh pengarang Untuk memberikan kesan kepada pembacanya Seolah-olah pembaca Ikut masuk ke dalam ceritanya Yaitu ada romantis Tegang Hikmat Dan haru Baiklah unsur intrinsik selanjutnya Ada sudut pandang Dimana dalam novel layar terkembang Karya SDA Menempatkan dirinya Sebagai pengaman Karena selalu memakai kata Ia maupun nama Hal tersebut Dapat dipetikan dalam kutipan Ia asik membaca dan menulis di rumah Untuk menyampaikan pidatonya Pada halaman 11 Selanjutnya ada daya bahasa Ada novel layar terkembang Menggunakan bahasa melayu Serta ada beberapa majas Yang pengarang gunakan Seperti majas Personifikasi Yang menggunakan benda Seolah-olah Menjadi hidup Hiper bola Yang dilebih-lebihkan Dan sebagainya Terakhir ada amanah Dimana pengarang membuat suatu karyanya Pasti ada pesan baik Yang dapat kita terhadani Seperti Railah impian setinggi langit Walau ia adalah seorang wanita Jangan mudah Menyerah Dan putus asa Dibalik kelemahan seseorang Pasti ada kelebihan Selanjutnya ada Konsur ekstrinsik Konsur ekstrinsik Pada layar terkembang Yang pertama ada biografi Dimana Sultan takdir Alicia Bana Lahir di Natal Sumatera Utara Pada tanggal 11 Februari 1908 Beliau merupakan Toko pembaharuan Sastrawan Dan ahli tata bahasa Indonesia STA Pernah menjadi Redaktur Panji Pustaka Dan Malai Pustaka Pada tahun 1930 Sampai 1933 Kemudian Beliau Beliau mendirikan Dan memimpin Majalah Pujangga Baru Dari tahun 1933 Sampai 1953 Selanjutnya Ada nilai yang terkandung Dalam novel Layar terkembang Area STA Yang pertama Ada nilai agama STA merefleksikan agama Pada zaman itu Yang terkesan Tahayul Di sini STA ingin Menyadarkannya Bahwa Percaya pada tahayul Akan membunuh Jiwa Dan keyakinan seseorang Dan menjelaskan Bahwa agama Bukan hanya warisan Dari orang tua kita Tetapi agama Harus Sejalan dengan Hati kita Yang benar Dan Harus sesuai Dengan perbuatan kita Agar agama kita Tidak sia-sia Selanjutnya Ada nilai sosial Dimana STA tercermin Sebagai sosok Yang sangat peduli Dengan sosial budaya Hal ini Terlihat pada Sosok soleh Dan istinya Yang sengaja Pindah ke pedesaan Untuk semata-mata Ingin memajukan Status Dan perekonomian Desa Agar tidak Tertinggal Dan dirugikan Oleh perantara Terakhir Ada nilai budaya Dimana pada Cafe layar terkembang Sosok putih Mencerminkan Sosok yang Menganut budaya Barat Dari dia Berpakaian Yang memakai Kain panjang Dan kebaya Tetapi Pemikirannya Menganut budaya Barat Sehingga Pemikirannya Sangat kritis Lalu Dalam novel Layar terkembang Ini Tidak ada lagi Perjodohan Maupun Kawin paksa Itulah Unsur Intrinsik Dan ekstrinsik Pada novel layar Terkembang Karya S.T.A Sekian dari aku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa ya Subscribe Share And Like Bye לכ 大